Karena dia dari kecil udah terbiasa sama orang tuanya buat diajak nonton eksekusi mati. Terus mereka ditusuk pake pin panjang dan digantung di langit-langit. Biar jadi pancuran darah. Kita waktu itu udah bahas sejarah Vlad Tepes ya. Pangeran Walacia, satu daerah di Rumania, yang karena kesadisannya jadi inspirasi tokoh Dracula. Nah sekarang gue mau bahas bangsawan lainnya, tapi cewek yang karena kesadisannya sampai dapet julukan Dracula versi wanita. Wah, siap-siap ngilu deh. Yaudah kalau gitu langsung aja kita bahas sejarah Elisabeth Bathory di Learning by Googling. Kalau ada dari lo yang masih penasaran, emang sekejam apa sih Elisabeth Bathory ini sampai menarik buat dibahas? Mungkin ini bisa cukup bikin lo ngerti. Sebelum nanti kita bahas kehidupannya lebih detail. Jadi saking kejamnya dia, nama Elisabeth Bathory ini sampai masuk ke Guinness Book of Records sebagai wanita pembunuh dengan korban terbanyak sepanjang sejarah. Dia udah membunuh dan menyiksa 612 gadis muda. Iya, korbannya yang muda-muda doang. Gimana ceritanya? Menurut National Geographic, Elisabeth Bathory ini lahir pada tanggal 7 Agustus 1560 dari keluarga bangsawan tertua dan terkaya di Hungaria. Dia juga merupakan keponakan dari Stefan Bathory, Raja Polandia di tahun 1576 sampai 1586. Dari sini udah kebayang ya seberapa besarnya keluarga Bathory ini. Orang tua Elisabeth Bathory, George Bathory sama Anna Bathory, ini mereka menjalani pernikahan yang sebenarnya masih tergolong sedarah. Mereka aslinya adalah sepupu. Sepupu dekat. Anna Bathory ini adalah adiknya Stefan Bathory yang nanti jadi Raja Polandia tadi. Dinikahin sama sepupunya, George Bathory. Buat menyatukan cabang-cabang keluarga mereka. Buat mempererat aliansi mereka. Ya, biasa lah ya perkawinan-perkawinan politik zaman dulu. Tapi sayangnya, diakini karena pernikahan sedara orang tuanya inilah Elisabeth Bathory dari kecil jadinya mengidap penyakit epilepsi. Gimana kalau menurut lo apakah ada hubungannya penyakit epilepsi dia sama pernikahan sedara orang tuanya? Silahkan komen. Your Majesty, Countess Elisabeth Bathory. Di masa kecilnya, Elisabeth Bathory ini bisa dibilang udah cukup dekat dengan kekerasan dan kesadisan. Karena dia dari kecil udah terbiasa sama orang tuanya buat diajak nonton eksekusi mati. Dari kecil dibiasain ngeliat orang dipenggal atau jenis eksekusi lainnya, akhirnya otaknya secara nggak sadar jadi terbiasa sama hal ini. Akhirnya Elisabeth nganggep ini sebagai sesuatu yang wajar. Ya, ini sebenarnya orang tuanya juga sih yang sakit ya. Ngapain coba diajak nonton beginian? Kayak nggak ada tontonan lain aja. Apa emang nggak ada? Terus pas usia 10 tahun, Elisabeth Bathory udah bertunangan dengan Ferenc Nadasdi. Anak berusia 14 tahun yang berasal dari keluarga bangsawan lainnya. Tahun 1575, pas umur Elisabeth Bathory udah 15 tahun, dia pun akhirnya menikah dengan Ferenc Nadasdi ini. Tapi meskipun udah menikah, Elisabeth Bathory nolak buat pakai nama belakang suaminya, Nadasdi tadi. dia tetap pakai nama belakang Bathory. Bahkan beberapa sumber nyebut justru suaminya yang ngeganti nama belakangnya. Dia jadi pakai nama belakang Elisabeth. Dari Ferenc Nadasdi jadi Ferenc Bathory. Dan hal ini juga terjadi katanya karena derajat keluarga si suami ini lebih rendah dari derajat keluarganya Elisabeth. Gitu ya zaman dulu ya. Sebagai hadiah pernikahan, orang tua Elisabeth pun ngasih hadiah ke putrinya berupa kastil. Kastil Seite. Yang akhirnya nanti jadi tempat tinggalnya Elisabeth. Abis tiga tahun nikah, suami Elisabeth diangkat jadi komandan pasukan buat berperang lawan kekaisaran Ottoman. Dan gara-gara ini akhirnya pasangan ini jadi jarang ngabisin waktu berdua. Karena suaminya lebih banyak ngabisin waktu di medan perang. Kasian juga sih ya. Dan gara-gara ini disebut Elisabeth akhirnya jadi kesepian dan jadi doyan selingkuh sama banyak pria. Termasuk sama bibinya sendiri. Wah, ini berarti masuknya Kasanovi ya. Walaupun akhirnya bisa punya tiga anak dari suaminya, Elisabeth ternyata mempunyai fantasi-fantasi liar buat memenuhi hasratnya. Makanya kalau suaminya lagi nggak ada, Elisabeth biasa memenuhi hasratnya ini dengan menyiksa para budak. Dengan cara diikat, digantung, dan dicambu. Waduh. Dan setelah suaminya meninggal di tahun 1600, atau ketika Elisabeth berumur 40 tahun, kekejamannya pun makin menjadi-jadi. Gara-gara dia ngerasa kalau kecantikannya mulai memudar. Jadi insecure, Elisabeth. Sampai suatu hari waktu salah satu pelayan wanitanya lagi ngisirin rambut dia, nggak sengaja rambut Elisabeth ini ketarik. Langsung marah itu Elisabeth. Ditampar itu pelayan sampai keluar darah dari hidungnya. Darahnya muncrat nempel di tangannya Elisabeth. Nah, sebelumnya, ada salah satu pelayan Elisabeth, namanya Doratia Dentes, yang selalu bilang ke Elisabeth kalau resep awet muda itu adalah darah wanita muda. Tapi selama ini selalu didiemin sama Elisabeth. Sampai akhirnya darah si pelayan yang ditampar tadi nempel di tangan Elisabeth. Di situ Doratia Dentes langsung bilang ke Elisabeth, kalau darah yang nempel di tangannya ini bakal membawa kesegaran dan membuat awet muda. Dan kali ini Elisabeth percaya. Sejak itu Elisabeth mulai ngebunuhin pelayan-pelayannya satu-satu. Pelayan-pelayan wanita yang masih muda. Dan dalam menjalankan aksinya ini, Elisabeth dibantu sama tiga pelayan kepercayaannya. Doratia Dentes tadi, Anadra Vula, sama Joe. Jadi pelayan-pelayan muda yang jadi korban ini biasanya dikumpulin di sekitar bak mandi Elisabeth. Diiris nadinya satu-satu sampai keluar darah, terus darahnya ditampung di bak mandi itu. Abis keisi penuh, langsung Elisabeth mandi di situ. Mandi darah ini adalah ritual yang dipercaya oleh Elisabeth bisa bikin awet muda. Kalau gue sih mikirnya bukannya malah lengket ya darah sebanyak-banyak itu ya. Darah orang lagi. Nah, ketika pelayan-pelayan gadis mudanya udah mulai habis, gara-gara dibunuhin semua, Elisabeth Bathory pun gak kehabisan akal. Dia langsung bikin lowongan kerja palsu buat dapetin pelayan-pelayan gadis muda yang baru. Dari sini banyak anak-anak cewek petani di sana yang tertarik buat daftar. Padahal ngedaftarlah mereka. Disangkanya bakal dapet kerja. Padahal dibunuh. Selain itu, Elisabeth juga merintahin cewek-cewek muda dari kalangan bangsawan rendahan buat dateng ke kastil dia. Alasannya buat diajarin tata krama dan sopan santun. Pada datenglah mereka. Disangkanya mau belajar. Padahal dibunuh. Dan biasanya cewek-cewek ini gak langsung dibunuh. Banyak juga dari mereka yang disiksa dulu sampai mati. Entah disiksanya dengan cara digigitin sama Elisabeth, dipukulin, dibakar, sampai dibiarin mati kelaparan. Wah, sakit ini cewek. Jir-jir. Biasanya kalau korbannya udah pada tewas, langsung sama tiga pelayan kepercayaan Elisabeth tadi dikumpulin tuh darah para korbannya ini. Dikumpulin dengan cara dimasukin ke ember. Dikumpulin di ember, terus langsung dituang ke bak mandi. Dan habis itu ya kayak biasa, Elisabeth langsung berendam di sana. Jadi ada dua metode ngumpulin darahnya ya. Yang pertama mayatnya dikumpulin di sekitar bak, disayat nadinya, langsung dituangin di situ darahnya. Sama yang dikumpulin dulu di ember, baru dituang ke bak. Ya, sama-sama serem sih. Dan dalam perkembangannya, Elisabeth akhirnya cuma mau darah wanita muda yang masih perawan. Karena dia yakin kalau darah wanita muda perawan adalah yang terbaik buat bikin dia tetap awet muda. Dan tadinya, biar nggak mencurigakan, Elisabeth selalu memakamkan korban-korbannya dengan prosesi pemakaman keagamaan. Biar keluarga korban mikirnya ini karena kecelakaan atau hal-hal lain yang nggak disengaja. Biar keluarga korban sama sekali nggak kepikiran kalau mereka sebenarnya dibunuh sama Elisabeth. Karena Elisabeth aja kan makaminnya pakai pemakaman keagamaan. Jadi nggak mungkin dong Elisabeth ini orang jahat. Biar mikirnya kayak gitu. Busuk juga ini Elisabeth. Tapi abis jumlah korbannya makin banyak, pendeta di situ pun jadi nolak buat ngebantu prosesi pemakamannya lagi. Karena semua gadis muda yang mau dimakamin ini penyebab kematiannya pada nggak jelas. Akhirnya Elisabeth mulai kehabisan alasan dan dia pun berhenti buat makamin korban-korbannya. Terus korbannya jadi diapain? Jadi disebar ke beberapa lokasi. Ada yang ke sawah, ke sungai, ke kebun. Pokoknya disebar biar nggak ketahuan mayat ini asalnya dari mana. Nah, ini kan edan ya. Bangsawan kaya kan itu harusnya dia ngasih bantuan secara merata. Ini Elisabeth ini malah mayatnya yang disebar secara merata. Semuanya tadinya aman-aman aja. Sampai ada satu calon korban Elisabeth yang berhasil kabur. Dan dia langsung lapor ke pihak berwenang. Dan dia cerita tentang apa-apa aja yang terjadi di kastil itu. Raja Matias, Raja Hungaria waktu itu langsung nyuruh Giorgi Turzo, gubernur di provinsi tempat kejadian buat nyelidikin laporan ini. Dan edannya, Giorgi Turzo ini, si gubernur ini, dia adalah sepupunya Elisabeth. Dari sini kan kelihatan ya kalau keluarga Elisabeth ini emang megang banyak jabatan penting. Semuanya kelakuannya terdidik. Cuma Elisabeth doang yang gila. Tanggal 30 Desember 1610, tim penyelidik pun akhirnya datang ke kastil Seite. Dan di sana mereka menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Apa tuh? Di ruang utama, mereka nemu satu gadis yang udah tewas karena kehabisan darah. Dan di bawah kastil lebih banyak lagi. Mereka nemuin sekitar 50 mayat gadis muda. Ada yang hidup nggak? Ada, ada beberapa. Dan yang masih hidup ini pun kondisinya cukup mengenaskan. Di badan mereka banyak lubang bekas tusukan benda-benda tajam. Ini mungkin yang masih hidup pun mikirnya Udahlah bunuh ajalah daripada menderita kayak gini. Gitu kali ya. Dan gilanya, meski udah ketangkep basah gini, Elisabeth Bathory tetap ngerasa kalau dia nggak bersalah. Dan dia nolak buat datang ke persidangan. Padahal di persidangan ini, melalui para saksinya, terungkap kalau kegiatan sadis di kastil ini udah dilakukan selama bertahun-tahun. Di persidangan ini juga terungkap kalau para wanita muda di sana banyak yang tangan dan kakinya itu dipotong pakai gunting besar. Terus mereka ditusuk pakai pin panjang dan digantung di langit-langit. Biar jadi pancuran darah. Aduh, nggak tega gue ngebayang ini. Anjir, anjir. Dan di sini juga terungkap kalau Elisabeth Bathory ini udah ngebunuh sampai 612 wanita muda. Berdasarkan catatan di buku hariannya. Dan akhirnya, kaki tangan Elisabeth, pelayan-pelayan kepercayaannya tadi semuanya dihukum mati. Doratia Dentes sama Joe dibakar hidup-hidup. Ana Drafula dipenggal. Mampus. Elisabeth-nya. Karena berasal dari keluarga bangsawan kelas atas, akhirnya Elisabeth Bathory nggak dihukum mati. Pembelaannya adalah karena sebagian besar korban Elisabeth berasal dari rakyat jelata kelas rendah. Yang waktu itu emang nggak ada larangannya buat diperlakukan secara kasar. Bisa gitu ya. Jadi yang memberatkan Elisabeth Bathory waktu itu cuma karena di antara para korbannya ada beberapa yang berasal dari kalangan bangsawan level rendah. Udah, itu doang yang memberatkan. Gimana? Kesel? Silahkan hajar di komen. Tidak. 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 Jadi dia ditaruh di salah satu ruangan yang nggak ada jendelanya sama sekali. Pokoknya semuanya serba ketutup. Cuma ada celah kecil buat ngasih makanan. Tanggal 20 Agustus 1614, Elisabeth Bathory sempat ngeluh ke penjaganya. Dia bilang tangannya berasa dingin banget. Tapi langsung dijawab sama penjaganya, itu bukan apa-apa nyonya. Silahkan berbaring saja. Habis itu Elisabeth tidur dan ditemukan meninggal dunia keesokan harinya. Dan akhirnya, Elisabeth Bathory dimakamin di pemakaman gereja Cete. Pada tanggal 25 November 1614. Tapi karena penduduk gempar ngeliat Elisabeth Bathory dimakamin di pemakaman umum mereka, akhirnya jasadnya ini dipindahin. Dan sampai sekarang nggak tahu keberadaannya ada di mana. Gimana kalau menurut lu setimpal nggak hukumannya sama apa yang udah dilakuin? Hukumannya tadi 3 tahun disetap di satu ruangan tanpa jendela sama sekali. Gimana? Silahkan komen. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang Elisabeth Bathory. Bangsawan wanita Rumania yang saking kejamnya dia sampai dijuluki Dracula versi wanita. Kalau lu merevisi kali gue ada salah atau lu mau nanya atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi tengok-tengoknya nonton, jangan lupa like, komen, subscribe. Bye! Terakhir mencasitote semua usaha kamu seadanya Sepertinya caramu berhasil Aku mau Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya